Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Weti Dwi Yuningsi kali ini saya akan memaparkan bagaimana saya membuat pengisian dari rencana observasi observasi kinerja pada pengelolaan kinerja sepertinya terlambat ya tetapi karena berhubung di sekolah saya kepala sekolahnya PLT jadi memang baru bisa kita buka untuk pengelolaan kinerja tepatnya si awal dari bulan Maret ini tapi karena saya baru sempat sekarang kita buka PMM nya kemudian kita akan klik pengelolaan kinerja setelah muncul seperti ini maka kita akan klik guru kemudian kita akan klik sebagai pegawai nah nanti kita akan muncul seperti ini muncul seperti ini ya nah ini observasinya observasi praktik kinerja ini ya periode Januari sampai Juni 2024 kita bisa klik cek langkah cek langkah observasi ya nanti kalau kita ingin membuat observasi untuk penilaian kinerja nah yang ini ini adalah kompetensi ya bisa dikumpulkan tapi atau tugas tambahan ya kita kumpulkan tapi ini nanti ya kita kalau saya meniatnya nanti buat bulan akhir Mei ya gitu ya atau awal Juni ya baru mau diisi dikumpulkan semuanya maka saya disini akan mengklik yang untuk observasi praktik kinerja ya jadi kita klik cek langkah observasi nah akan muncul seperti ini ya kebetulan pada saat pembuatan rencana pengelolaan kinerja gitu untuk bagian observasi ini saya memilih indikator yang instruksi pembelajaran karena kan disitu ada 8 indikator kemudian dilihat dengan rapot satuan pendidikan tempat saya mengajar ada 5 pilihan waktu itu dan saya kebagian untuk yang instruksi pembelajaran nah untuk instruksi pembelajaran ini kita bisa cek ya cek rubrik observasinya nah ini ya rubrik observasinya ini udah jelas ya disini dalam RPP kita atau dalam pembelajaran kita nantinya kita harus memunculkan yang pertama adalah target perilaku guru memberikan penjelasan yang mudah sesuai dengan pemahaman awal peserta didik ya nah perilaku yang dianjurkan ini ini yang bisa kita masukkan ke dalam RPP atau modul ajar kita kemudian yang kedua guru memberikan contoh yang kontekstual dan relevan dengan keseharian peserta didik nah perilaku yang dianjurkan juga ada 3 ini kemudian yang ketiga guru menyampaikan penjelasan secara terstruktur dan logis perilaku yang dianjurkan juga ada 3 ini kemudian kita klik saya mengerti nah untuk mulai pemengisiannya adalah kita klik isi dokumen akan muncul seperti ini dokumen persiapan jadi langkah-langkah persiapan observasi itu yang pertama kita lakukan adalah diskusi dengan atasan otomatis dengan kepala sekolah kemudian agar lebih mudah isi formulir kemudian bersiap untuk observasi kemudian observasi berlangsung nah ini formulir diskusi persiapan nah ini formulirnya ya kita bisa lihat ya disini apa perilaku spesifik yang ingin anda pelajari dan tampilkan pada observasi kelas jadi observasi disini itu ya kepala sekolah atau tim observer atau guru yang ditunjuk untuk tim observer itu bukan menilai bagaimana kita mengajar gitu ya tetapi lebih apa mengobservasi bagian mana yang memang ingin diobservasi lebih gitu jadi apakah bagian itu sudah ada gitu ya terus nanti akan mendapatkan umpan balik dari observer kita jadi tidak tidak seperti dulu dilihat dari apa langkah-langkah pembelajarannya lengkap apa tidak tidak gitu ya jadi observasi yang sekarang itu sesuai dengan perilaku spesifik yang ingin ditingkatkan atau dipelajari gitu ya nah kalau semisalnya saya memilih tiga-tiganya jadi ini kan minimal pilih satu berarti memasukkan satu aja nanti di RPP dan di pembelajarannya tapi kalau ini saya coba untuk pilih tiga-tiganya ya jadi guru memberikan penjelasan yang mudah sesuai pemahaman awal peserta didik kemudian yang kedua adalah guru memberikan contoh yang konseptual dan relevan dengan kesarian peserta didik dan yang ketiga guru menyampaikan penjelasan secara terstruktur dan logis nah kemudian ini ya apa saja upaya yang akan anda lakukan untuk mempelajari target perilaku gitu ya jadi disini apa saja upaya untuk bisa apa mencapai target perilaku yang tiga tadi yang saya pilih gitu ya kita tulis aja upaya yang saya lakukan adalah misalnya satu ya apa membuat 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 rencana pembelajaran yang membuat perilaku perilaku yang perilaku spesifik spesifik yang akan ditampilkan apa pada observasi kelas observasi kelas gitu kemudian upaya yang kedua apa membaca membaca apa literatur tentang perilaku spesifik yang akan ditampilkan pada observasi kelas ya perilaku spesifik yang akan ditampilkan pada observasi kelas gitu kemudian yang ketiga mungkin saya juga akan coaching gitu ya bisa melakukan coaching ya coaching dengan 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 ini kenapa ini karena ternyata cuma sampai 250 ya berarti membaca literatur membaca literatur ya membaca literatur dan coaching ini aja ya dengan rekan guru di sekolah gitu nah ini ya kita perilaku seperti ini ya saya upaya yang dilakukan adalah membuat rencana pembelajaran kemudian membaca literatur dan coaching dengan rekan guru di sekolah kemudian untuk jadwal observasi ya ini harus didiskusikan kepada atasan ya berhubung ini ya misalnya contoh ya ini bisa dituliskan ya ya ini misalnya kita bisa menentukan hari ya hari bulan dan tanggal ya kemudian ini adalah saya jenjang SMA saya ngambil kelas 11 ya mata pelajaran diketik biologi misalnya saya akan pilih di bulan Maret ini ya Maret tanggal saya ngambil kelas 11 MIPA 1 berarti bisa aja saya ambil setelah Smart Trend ya setelah Smart Trend di ini ya berarti setelah Smart berarti kita bisa ambil di bulan April nah 1 1 April misalnya 2024 gitu ya catatan catatan lain ini kalau memang ini saya akan di observasi di kelas 11 MIPA 1 jam 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 10 eh jam ini ya MIPA 1 Senin berarti siang jam 10 eh bukan sekitar jam 10 10 20 30 ya sampai 12 ya kelas gitu ini bisa ditulis dengan materi eh sistem koordinasi pada sub materi kelainan panca indra misalnya gitu panca indra manusia nah begini kemudian disini kan harus mengunggah RPP atau modul ajar atau perangkat assessment ya nah jadi karena supaya tidak hilang ya kita bisa apa bisa simpan ya dulu atau misalnya kita akan membuat ya nah ini nah sebenarnya di sekolah saya masih kurtilas cuma disini saya contohkan untuk kurmer ya kurmer di kelas 11 nah ini saya ada sudah membuat modul ajar biologi fase F kelas 11 untuk sistem koordinasi ya ini kalau sudah seperti ini sebenarnya untuk mencocokkan atau untuk menambahkan tadi perilaku spesifik yang harus diobservasi bisa kita tambahkan pada kalau di modul ajar itu pada ini apa kegiatan pembelajaran ya disini ada kegiatan pembelajaran nah berhubung karena yang sistem koordinasi ini ada 9 pertemuan dan saya ambil di observasi ini adalah pertemuan yang terakhir yang ke 9 atau ke 8 ya pertemuan yang terakhir nah ini pertemuan tentang kelainan ah pertemuan ke 8 sorry ya pertemuan ke 8 tentang kelainan panca indera jadi kita akan ngumpulin modul ajar tetapi yang dirubah atau disesuaikan dengan perilaku spesifik yang harus akan diobservasi itu kita ambil saja di pertemuan sesuai dengan pertemuannya jadi karena saya ambil materi kelainan panca indera jadi saya ambil di pertemuan ke 8 ya disini nah supaya lebih jelasnya mungkin bisa begini ya saya akan bagi 2 nah untuk memudahkan pekerjaan nah ini kita bisa lagi untuk guru memberikan penjelasan yang ini kita lihat ya 3 perilaku spesifiknya yang pertama adalah kita bisa lihat di cek rubrik observasi ini nah perilaku yang pertama adalah guru memberikan penjelasan yang mudah sesuai dengan pemahaman awal peserta didik gitu ya nah jadi pemahaman awal peserta didik ini ini kita bisa bilang bahwa ini adalah kegiatan apersepsi gitu ya apersepsi kalau perilaku yang dianjurkan kan disini guru menampilkan visualisasi dan ilustrasi kemudian guru menjelaskan konsep yang sulit dengan bahasa yang mudah guru menjelaskan konsep disesuaikan hasil assessment awal jadi pemahaman awal itu disini pada kegiatan ini ya nah cukup yang kegiatan pertemuan 8 ini yang untuk apersepsi ya kita tebalkan nah ya kemudian kita ya kita tebalkan untuk tahu bahwa ini absorpsi ya sebagai observasi boleh ditambahkan observasi perilaku perilaku pertama ya boleh ditambahkan untuk disini ya biar biar jelas untuk observer kita kepala sekolah atau guru yang ditunjuk itu bisa jelas untuk melihat bagian mana sih yang mau diobservasi gitu jadi apersepsi ini kita dalam kurung observasi perilaku yang pertama ya guru memberikan penjelasan penjelasan yang mudah yang mudah sesuai dengan pemahaman awal peserta didik gitu ya ya nah ini oke nah jadi kita tuliskan disini observasi ya untuk observasi ya observasi guru memberikan penjelasan yang mudah sesuai dengan pemahaman awal peserta didik yaitu perilakunya adalah guru menanyakan kepada peserta didik tentang materi yang sudah dipelajari dan dikaitkan dengan materi kelainan panca indra ini kemudian menjelas nah ini bisa ini kita tambahkan konsep yang sulit menyampaikan nah untuk yang kedua guru memberikan contoh yang kontekstual dan relevan dengan kesaharian peserta didik nah kita bisa memilih ya memilih disini guru menjelaskan konsep atau guru menjelaskan konsep dikaitkan dengan isu topik hari-hari guru memberi kesempatan pada peserta didik berbagi pengalaman yang relevan jadi disini kegiatannya untuk yang kedua ini ya karena di kegiatan inti pada pembelajaran rencana pembelajaran kelainan pancah indra ini yang pertama adalah saya saya akan membentuk membagi kelas menjadi lima kelompok ya kemudian masing-masing dikasih apa video pembelajaran ya ini juga menampilkan guru menampilkan visualisasi atau ilustrasi yang memudahkan pemahaman peserta didik juga bisa ini dalam video ini ya pemberian video ini nah kita bisa tebalkan juga ya nah ini untuk apa observasi juga observasi yang yang pertama ya menjelaskan konsep ini ini juga bisa ya oke atau bisa juga dengan yang kedua ini guru memberikan contoh yang kontekstual dan relevan dengan kesaharian peserta didik gitu ya jadi untuk yang ini boleh kita pilih satu saja ya untuk yang apersepsi saja sedangkan yang ini usah saja yang video nah untuk kegiatan intinya setelah saya bagi menjadi lima kelompok dan masing-masing kelompok itu saya bedakan materinya jadi kelompok satu itu membicarakan tentang kelainan mata kemudian kelompok dua kelainan telinga kelompok tiga kelainan lidah empat kulit dan lima itu hidung gitu ya nah kemudian tiap kelompok itu berdiskusi menuliskan pengalaman seseorang yang mengalami kelainan panca indera ya jadi berdiskusi menuliskan berdiskusi dan dan menuliskan pengalaman seseorang yang mengalami kelainan panca indera jadi ini kita bold ya nah kita bold nah ini adalah sebagai ya kita bisa kasih keterangan disini ini ya observasi ya observasi yang kedua ya perilaku yang kedua observasi perilaku yang kedua disini saya tulis observasi perilaku pertama ya ini boleh kita warna merah mungkin ya biar jelas nah kemudian ini juga kita pakai warna merah nah observasi perilaku kedua perilaku kedua ya oh pakai angka aja sama ini perilaku kedua yaitu apa disini guru guru memberikan contoh contoh yang kontekstual dan relevan dengan keseharian peserta didik oke ya jadi bisa juga kan disini ada perilaku yang dianjurkan adalah guru memberikan kesempatan pada peserta didik berbagi pengalaman yang relevan atau misalnya kita tambahkan juga disini ya kita copy yaitu nah gini yang relevan ternyata ukurannya beda ya eh bentar nah ini kita tulis aja disini guru memberi kesempatan guru memberi kesempatan pada peserta didik berbagi pengalaman yang relevan yang relevan nah ini nah jadi yang merah ini merah-merah ini menunjukkan observasi ya yang harus dilakukan oleh observer lihat saya mengajar gitu ya kemudian untuk yang ketiga guru menyampaikan penjelasan secara terstruktur dan logis perilaku yang dianjurkan guru menjelaskan konsep secara runtut dari tujuan atau konsep inti dan kesimpulan guru menjelaskan materi baru dihubungan dengan materi sebelumnya guru memberi penjelasan dan bimbingan langkah demi langkah disertai dengan demonstrasi oke jadi guru menyampaikan penjelasan secara terstruktur dan logis ya itu guru menjelaskan konsep secara runtut dari tujuan konsep inti dan kesimpulan bisa disini dilihat bahwa ada tujuannya ya guru menyampaikan tujuan nah ini bisa kita bold ya nah guru menyampaikan tujuan kemudian konsep intinya nah ini kelainannya nah kemudian guru memberi apa dan kesimpulan nah ini juga guru dan murid membuat kesimpulan nah jadi bisa juga kan menjelaskan materi baru memberikan penjelasan dan bimbingan langkah demi langkah disertai dengan demonstrasi jadi kita ambil ya berarti bisa ditulis disini untuk eh observasi ya observasi perilaku tiga observasi perilaku tiga yang pertama adalah yaitu guru menyampaikan menyampaikan penjelasan secara terstruktur terstruktur dan logis bisa diginiin guru menjelaskan konsep secara runtut dari tujuan konsep inti dan kesimpulan gitu nah jadi di dalam apa kegiatan pembelajaran modul ajar yang saya buat ini ada yang di bolt merah itu adalah observasi perilaku yang harus di observer yang harus di observasi oleh observer atau kepala sekolah jadi disini ada observasi perilaku satu ya ini ya menyampaikan menanyakan materi sebelumnya kemudian ini observasi yang kedua ya karena ada apa dihubungan dengan kegiatan sehari-hari pengalaman pribadi kemudian yang ketiga ini yang di board ya jadi ada tujuan kemudian ada pemberian konsep dan ini apa sih namanya kesimpulan gitu jadi seperti ini ya atau ini juga bisa ya resume guru dipenutup juga bisa ya guru resume ya guru memberikan bimbingan membuat kesimpulan ini juga bisa ya lebih baik ini di di ini ya di di kesimpulan ya oke berarti ini gak usah ya kemudian yang ini nah ini dipotong untuk masuk ke penutup ya nah ini ya kesimpulan berarti ini seperti ini ya jadi ada di bagian perilaku satu itu itu ada di apa pembukaan kemudian perilaku kedua itu ada di kegiatan inti dan perilaku yang ketiga itu ada di penutup gitu ya sebetulnya perilaku ketiga itu sebenarnya total ya dari pembuka kegiatan inti dan penutup nah seperti ini berarti kita apa namanya kita save ya nah kalau sudah save seperti ini ya kita kembali ke sini maka kita bisa unggah gitu ya kita bisa unggah ini kita tutup udah di save kita bisa unggah dokumen unggah dari laptop ya kemudian kita ambil yang dokumen tadi sebentar dalam bentuk pdf oke kalau dalam bentuk pdf kan harus dalam bentuk pdf jadi saya cancel dulu ini ya tadi harusnya ini saya pdf kan dulu nah ini kita start kan coba tadi sudah ke save ya di terakhir ya nah ini yang merah merah ini kan udah berarti kemudian kita bisa save as ke pdf kemana kalau sebentar disimpen di oh saya cari dulu saya ubah dulu untuk ke apa menjadi pdf nah ini pdf ya disini ma ma sistem koordinasi saya tulis aja observasi gitu ya berbeda observasi kinerja oke kemudian kita ubah filenya jadi pdf nah kemudian kita save kalau sudah kita kembali ke yang tadi ini ya sudah masuk pdf nya oke tutup dan kita kembali yang tadi kita unggah dokumen dari komputer nah kita cari eh sorry mana sih oke kita cari yang dokumen tadi observasi eh apa ma sistem koordinasi observasi ya kita open nah ini sudah masuk nah kita bisa cek atau edit ya nah ini sudah bisa masuk ya kan disini maksimalnya 10 MB ya nah kalau kita mau kumpulkan boleh ya harus sudah lengkap ya atau misalnya kita ini ini kumpulkan harusnya bisa ya kumpulkan enggak bisa kenapa dicek berapa ininya bener bener ya kita dicek bener kemudian oh kembali ke sini ya apa yang menyebabkan tidak bisa oh biologi nah kalau ada yang enggak diisi jadi enggak bisa dikumpulkan nah ini kalau misalnya sudah fix ya dengan kepala sekolah maka kita bisa kumpulkan gitu ya tapi kalau ini belum ya karena memang saya belum ngobrol dulu sama kepala sekolah ya untuk apa observasi kelas ya maka saya simpan draft pilihan anda akan disimpan dan bisa dilanjutkan nanti jika lewat batas waktu draft akan otomatis dikumpulkan oke berarti simpan dan keluar nah berhasil simpan draft jadi untuk yang dokumen persiapan ini sudah disimpan ya oke nah ini nanti setelah mengisi dokumen persiapan maka kita akan masuk ke menunggu atasan melakukan observasi kemudian habis itu isi dokumen tindak lanjut dan lakukan tindak lanjut kemudian isi dokumen refleksi tidak lanjut bisa dicek oke demikian tadi pemaparan bagaimana cara saya untuk melakukan persiapan dari observasi di kelas pengelolaan kinerja PMM mudah-mudahan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemudian 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 sub indo by broth3rmax